Satu hal yang bisa saya ungkapkan, jangan mudah menyerah dan jangan mudah lelah untuk memahami dan mempelajari poin, karena itu akan pindah pada saatnya. Selamat menikmati. Dan pemilik dari Salon Maria Wedding Organizer di Luwajar. Setiap harinya saya menang ada di salon dan meriah untuk wedding-wedding itu. Dan hobi saya kebetulan ini, melihara poin. Jadi di saat Salon, kadang dari segala aktivitas itu, pasti sebelum melakukan hal lain, saya langsung menuju ke kolam poin. Kadang, habis muria, sebelum dati busana, masih berkebaya, langsung duduknya di sini untuk melihat kondisi koli ini. Ya, seperti anak sendiri. Memelihara ikan koli, insya Allah, itu misalkan bulan Agustus. Tapi sebelumnya, kita ada ikan-ikan biasa ya, semacam ikan kombrol dan lain sebagainya. Kolamnya juga masih kolam kamar biasa. Dan perjuangan yang saya membongkar kolam ini sampai tiga kali. Karena saya menyukai koli, terobsesi dengan koli, akhirnya kolam ini sampai saya bongkar tiga kali. Itu awalnya saya dikasih teman, dimasukkan dua ekor koli. Terus setelah itu, justru saya lebih mendalami koli dari situ. Awalnya, koli tidak setuju. Cukup dengan kolam yang itu, apa keadanya juga kan. Terus setelah begitu semangatnya saya terhadap koli, akhirnya suami mengizinkan. Akhirnya suami juga, ya ini cukup kai. Kalau saya bagi koli itu, yang saya sukai itu jenis soa. Iman ga'at ini yang paling saya sayangi itu yang caboy. Karena dia jinak banget, manja banget. Walaupun yang lainnya dikasih makan, dia yang mendekat. Namanya ada jinak, cuman tidak tahu. Mungkin yang awal jinaknya itu caboy. Aminnya dia semacam ada, apa ya, ikatan batin kali ya. Maklulah merepuan, memelihara koli itu, kalau yang sukanya ya banyak juga ya. Terus sama, koli ini sebenarnya kita lebih merawat ke air ya. Bukan merawat ikannya aja. Lebih merawat ke air. Awalnya bikin stres juga sih. Tapi dari situ saya terpantang gitu kan. Pernah satu koli mati, itu udah pernah dua kali. Dari situ, dari kekurangan itu, dari kesalahan setelah itu, akhirnya saya belajar gitu. Akhirnya tahu karakter koli itu harus bagaimana, airnya itu harus bagaimana, gitu. Tapi anak-anaknya wanita, kadang-kadang kakalapiran itu berlebihan, ada-ada masih ada gitu. Semacam tantangan gitu. Kenapa ikannya mati gitu? Saya merasa sudah, apa ya, segala hal teori itu sudah kita terapkan. Tapi kadang-kadang memang terlalu banyak teori, terlalu banyak masukan. Karena memang tidak ada papokan khusus ya, berada memelihara koli. Semua itu berdasarkan pengalaman dari para senior itu, senior satu, senior lain pasti beda-beda. Tekniknya. Tapi ya, dari situlah kita menyaring. Karena yang tahu karakter kolamnya, itu ya pemiliknya sendiri. Semoga semakin banyak ya, penghobis koli, terutama para wanitanya. Ya, mungkin sudah banyak wanita, tapi kan dibandingkan bapak-bapaknya, mas-masnya, umumnya kan masih jauh gitu kan. Semoga para wanita lebih dicintai koli seperti mencintai suarinya. Insya Allah, di Lumacam itu akan akhir kembali. Lumacam koli klub. Dari situ, kita berharap ada sinergi ya, antara penghobis yang, antara penghobis yang masing pemula, maupun yang senior. Nah, antara penghobis dan pedagang, dan pembudaya, dan juga antar pedagang dan pedagang dan pembudaya itu sendiri. Jadi, semua yang termasuk dalam koli klub adalah bentuk-pedagang kita pada koli, semoga semuanya itu berisi nebi. Khususnya untuk pecinta, pebiak koli Lumacam, itu bisa mengangkat koli, kualitas koli di Lumacam itu sendiri, sardil koli di Lumacam itu sendiri, dan lebih memasyarakatkan koli di Lumacam. Keunikannya dari koli, koli itu adalah sifatnya antara semi dan komersil. Jadi, memang bukan sebuah kebutuhan, tapi jika kita, meskipun tidak ingin membeli koli, tapi jika kita melihat koli yang menarik, gitu kan, akhirnya lapar masa, orang tetap ingin membeli. Dan kalau sudah punya koli, kita tidak kuas sampai di situ saja. Anda membeli koli lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, sampai pada titik ekspektasinya. Itu juga untuk perawatannya, ingin tahu, ingin tahu, dan lebih ingin memahami ya, biar tidak terjadi sesuatu hal yang buruk, terhadap koli-nya. Jadi, juga tidak punya efek sih, kira kalau pada koli, karena itu mengandung space ya, atau rasa, gitu. Kadang-kadang orang tidak lagi, apa, duit lagi nipis gitu ya, tapi berubah kepingin, jauh saya juga belah-belahin. Untuk para penghobis koli, berdasarkan pengalaman saya pribadi ini ya, karena kita banyak mendapatkan trouble, dalam memelihara koli, karena kurang memahami, jadi satu hal, yang bisa saya ingatkan, jangan mudah menyerah, dan jangan mudah lelah, untuk memahami, dan mempelajari koli, karena itu akan pindahkan ke alatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!